Dan proses sedang kasus pengenian berencana terhadap David Ozora oleh Mario Dandi digelar lagi di pengadilan negeri Jakarta. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan mengenai proses persidangan yang tentu saja sudah dijalani dan juga menghadirkan saksi ayah dari David Ozora. Sedang pernah nampakan kemarin tentu saja ini juga digelar setelah polisi menggelar penyelidikan hampir 3 bulan lamanya. Dan ayah korban David Ozora menyaksikan ataupun mungkin memberikan kesaksian di persidangan hari ini. Dan pada saat ini persidangan masih diskor pemindesan dan akan dilanjutkan pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat. Tentu saja dengan berbagai agenda diantaranya adalah mendengarkan kesaksian dari beberapa saksi yang akan dihadirkan di persidangan hari ini. Dan ayah David Ozora, Jonathan Latumahina yang menjadi saksi dalam kasus pengendiayaan putranya oleh Mario Dandi. Ada beberapa poin yang disampaikan saksi dalam sidang hari ini. Diantaranya adalah soal kondisi anaknya yang dipenuhi luka saat pertama ditemui. Lamanya masa koma dan perawatan yang dilalui oleh David serta kemajuan penyembuhannya. Jonathan juga menyebut soal ancaman-ancaman dari Mario yang diterima putranya lewat ponsel serta peran Shane Lucas dalam kasus itu. Jonathan pun meminta majelis hakim mendalami ancaman-ancaman Mario tersebut. Dan dalam sidang kali ini kedua terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas juga meminta maaf kepada ayah David dan berharap agar David pulih. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pengacara terdakwa bahwa sudah terdapat beberapa kali penawaran terkait dengan pemindahan perawatan David ke rumah sakit yang lebih baik begitu. Dan sudah ada gestur permohonan maaf dan juga penawaran damai dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban. Dan hari ini pemirsa akan ada empat orang saksi dari pihak keluarga yang akan dihadirkan di persidangan kali ini. Ada Rudi Setiawan keluarga dari teman David. Kemudian ada Natalia Puspitasari yang juga merupakan keluarga dari teman David. Dan ada Renjiro Amadius Arici. Sedangkan kasus penerian berencana terhadap David Ozura oleh Mario Dandi digelar lagi pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sedangkan ini menghadirkan ayah David Ozura, Jonathan Latomahina sebagai saksi. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita segera bergabung dengan rekan Nata Arman yang sudah berada di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Selamat siang. Nata, sedang diskur saat ini apa agenda berikutnya pada sedang hari ini? Baik, terkait dengan agendasi dan berikutnya yakni terkait dengan pengadilan saksi lainnya untuk memberikan keterangan terkait dengan persidangan pada hari ini tanggal 13 Juni 2023 untuk mengungkap sebenarnya apa yang terjadi sehingga menyebabkan Mario Dandi tega untuk memukuli atau menganiaya David Ozura hingga tidak sarakan diri. Kemudian dapat saya sampaikan juga untuk dari saksi yang hadir, ini sebenarnya memang untuk sebelumnya direncanakan akan ada 5 saksi yang hadir. Namun saat ini hanya ada 4 orang yang hadir, antara lain adalah ayah David Jonathan Latomahina, kemudian ada Rudy Setiawan selaku keluarga teman David, kemudian Natalia Puspitasari selaku keluarga temannya David juga. Kemudian Renjiro Amadeus Archie Kresnatan selaku teman David, kemudian juga untuk Rustam Tahala tidak dapat hadir karena yang persangkutan ini sedang melakukan ibadah haji. Sehingga yang persangkutan hanya bersedia untuk memberikan kesaksian melalui daring atau via Zoom meeting. Sementara itu dapat saya sampaikan dalam persidangan yang berlangsung tadi pagi sampai dengan siang hari ini, ada pun beberapa poin yang dijelaskan oleh ayah David. Yakni pertama adalah bahwa David ini ketika dilakukan pemukulan, ayah David sempat tidak mengetahui seperti apa kondisinya. Yang persangkutan ini hanya mengetahui informasi dari Rusdi selaku orang tua dari Renjiro. Kemudian Pak Rustam yang membuat laporan polisi, kemudian setelah mengetahui sebenarnya kasus sebenarnya apa yang terjadi, setelah dua minggu kemudian David masuk ke rumah sakit, kemudian melihat handphone yang diperlihatkan dalam persidangan kali ini, beserta baju, yang dilihat hape adalah obrolan dari sebelum kejadian terjadi. Kemudian ada obrolan dari Agnes yang bertanya mau kapan untuk membalikan kartu pelajar dengan teman secara masa. Meskipun David pada saat itu sudah menolak, namun Agnes tetap saja ingin bertemu secara langsung. Sehingga akhirnya David melakukan chattingan dan juga memberikan share location atau lokasi terkini kepada Agnes. Kemudian dari situlah baru ada ancaman yang muncul nama Mario Dandi. Kemudian ada lagi ancaman bahwa David ini dipaksa untuk turun dari rumah, kemudian apabila tidak turun juga, Mario Dandi mengatakan bahwa nantinya gua yang naik seperti itu. Kemudian ada juga ancaman yang melibatkan istitusi, kalau nggak turun juga biar rumah gua yang turun seperti itu. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2023 yang lalu pelaku pernah menelpon juga pada sekitar 2 pagi dan sontak David pun bertanya kepada Agnes bahwa Mario Dandi telah menelpon yang bersangkutan lantaran saat itu sudah melakukan ancaman. Kemudian Agnes juga mengatakan bahwa bilang saja kalau misalnya Dandi marah-marah bilang saja kalau saya atau Agnes yang salah dan bahkan salahkan saja saya. Kemudian ditanyakan kembali bahwa David pun bertanya kepada Agnes bahwa apakah memberitahu kejadian tanggal 17 kepada Mario. Kemudian tidak ada balasan lagi dan pada tanggal 20 bahwa terlihat jelas ada ancaman yang dikatakan dalam chattingan ini tersebut yang bersangkutan ini membawa-bawa anggota BRIMO. Seperti itu. Dan untuk persidangan selanjutnya pun nanti akan kita lanjutkan setelah jeda usai berikut. Dan informasi nanti kami akan update kembali terkait dengan hasil persidangan pada hari ini. Kembali ke studio. Ya, Nata dari informasi yang berhasil Anda himpun setelah diskor nanti saksi siapa berikutnya yang kemudian akan dihadirkan dan poin-poin apa saja yang akan digali dari saksi tersebut? Baik, terkait dengan informasi yang berdasarkan kami peroleh sementara namun belum terkonfirmasi secara detail dikabarkan akan ada saksi atas nama Rudy Setiawan dari keluarga temannya David. Yang kala itu melihat secara langsung kejadian proses pengenayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David. Namun untuk saat ini kami pun masih menunggu secara bersamaan terkait dengan siapa-siapa saja dari mungkin dari kuasa hukum ataupun dari pihak-pihak David sendiri yang akan nantinya memberikan kerangan di depan awak media. Demikian. Adakah keluarga Mario Dandi yang hadir dalam sidang kali ini? Nata. Ya, sejauh ini kami melihat terkait dengan pihak dari Mario Dandi kami hanya melihat ada tim kuasa hukumnya yang tadi saya baru mengatakan bahwa yang bersangkutan ini saat ini memang sebenarnya sudah peduli. Sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan tanggung jawab sebagai bentuk empati. Terhadap David namun berbagai spekulasi di masyarakat dan juga media pun memblow up bahwa tidak ada rasa pemisahan seperti itu. Dan tentunya nantipun kami akan kembali mengapai informasi tersebut. Selesai persidangan berlangsung. Baik. Kembali ke studio. Baik. Terima kasih Nata Arman. Tunggu saya, kita akan terus follow up perkembangan sidang hari ini. Terima kasih atas laporannya dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa Breaking News akan kembali usai jeda berikut. Terima kasih atas laporannya.